Baik kita sampai di modul D kita masih membahas berkaitan dengan elektrostatik kali ini kita lanjutkan terutama pada bagian medan listrik pada suatu bahan pada segmen pertama ini kita akan juga membahas atau meng-cover mencakup muatan-muatan terinduksi atau Indus Charges Oke kita mulai jadi beberapa catatan kuliah pada segmen ini kita coba buat beberapa poin kita baca satu persatu pada suatu isolator isolator seperti kaca atau karet setiap elektron terikat pada sebuah atom tertentu jadi kalau misalkan kita coba lihat komponen dari atom mungkin kita kenal ada elektron ada proton ada neutron nah kemudian elektron ini biasanya bermuatan negatif proton positif nah kemudian dari struktur elektron kita bisa melihat orbit elektron dan juga intinya ada proton dan neutron kurang lebih seperti itu kita tidak akan terlalu detail ke bagian atom tetapi kita mungkin memerlukan ilustrasi untuk mendapatkan gambaran dari muatan positif dan negatif suatu bahan nah misalkan bahan seperti kaca atau karet itu pasti terdiri dari bagian yang lebih kecil yaitu tomatom jadi ini contoh ilustrasi untuk sesuatu yang sifatnya lebih kecil dari suatu bahan nah suatu bahan itu juga kita nanti akan kenal ada isolator dan konduktor kalau misalnya ini contohnya adalah kabel listrik disini ada bagian isolator dan juga konduktor listrik isolator listrik ini biasanya bahannya berupa karet atau plastik sedangkan konduktor ini biasanya bisa jadi logam atau tembakan ya pada suatu konduktor logam satu atau lebih elektron per atom itu bebas bergerak atau berkeliaran pada bahan tersebut misalkan pada konduktor yang sifatnya liquid atau cair seperti air garam kita kenal ada ion-ion yang bergerak nah itu juga memiliki muatan listrik konduktor yang sempurna akan memiliki persediaan muatan bebas yang tidak terbatas pada kenyataannya tidak ada konduktor yang sempurna begitu ya tetapi logam adalah kondisi yang hampir mendekati deskripsi dari konduktor yang sempurna tersebut nah secara ilustrasi kita bisa melihat kalau misalkan ini suatu bahan ini bersifat konduktor dengan bagian batas tepinya ini berwarna hijau nah kita bisa memiliki ilustrasi disini berupa garis-garis gaya dari medan listrik dan ada di luar dan juga kondisi yang ada di dalam nah disini kita coba rangkum beberapa penyataan dari buku teks masih kita gunakan dari griffin jadi sifat elektro elektrostatis dasar dari suatu konduktor adalah sebagai berikut kalau sifat elektrostatis dasar pada suatu konduktor berarti muatannya itu dalam keadaan diam elektrostatis jadi medan E medan E sama dengan nol itu ada di dalam bahan konduktor tersebut itu sifatnya kemudian muatan Rho ini adalah simbol muatan volume begitu ya distribusi dalam volume itu sama dengan nol dalam satu konduktor kalau kita coba ingat lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan hukum Gauss kalau misalkan del.e nya sama dengan Rho per Epsilon 0 dan E nya tadi sudah disebutkan 0 maka kita bisa mendapatkan Rho nya sama dengan 0 kemudian setiap muatan total atau net itu berada di bagian permukaan dari konduktor tersebut nah setiap muatan ini sudah suatu konduktor adalah suatu ekipotensial sebagaimana yang sudah kita punya persamaan untuk menghitung potensial pada dua titik misalkan kita punya titik A disini dan B disini kita bisa menghitung dan E nya tadi disebutkan 0 karena integral ini adalah 0 maka kita memiliki nilai potensial di titik B dan A ini adalah sama V pada titik B sama dengan V dari titik A maka disini dia akan potensial di permukaan kemudian medan E nya akan tegak lurus terhadap permukaan tepat di luar suatu konduktor jadi ini tegak lurus ke permukaan atau tegurus dari permukaan dari medan E dari suatu bahan konduktor ya meskipun kita tidak akan berusaha detail di bagian struktur atau mungkin ini ada website yang baik untuk bisa dilihat berkaitan dengan diskusi-diskusi selanjutnya ini ada webelements.com nah ini misalkan kalau kita punya elemen tembaga atau koper nah ada bagian yang tidak berpasangan disini kurang lebih kalau strukturnya ini misalkan dari kosel sel struktur dari koper disini ada sesuatu yang ada di bagian paling luar nah ini nanti berhubungan dengan sifat muatan listrik dari elemen tersebut yang mungkin akan cenderung bisa mengalirkan aliran listrik nah ini ilustrasi kalau kita tadi berbicara berkaitan dengan konduktor dan isolator oke kita coba lanjut ke bagian muatan terinduksi pada bagian muatan terinduksi jadi kalau kita sudah membahas berkaitan dengan suatu konduktor yang tadi ilustrasi seperti ini jadi kita coba tinjau jika ada suatu muatan plus Q dekat dengan konduktor yang tidak di alir listrik jadi ilustrasinya seperti ini jadi kalau kita punya suatu muatan plus Q kemudian ada konduktor di dekatnya nah nanti kurang lebih kita akan memiliki pola-pola yang seperti ini jadi muatan dari plus Q ini dan konduktor akan saling tarik menarik nah disini terjadi karena muatan dari plus Q ini akan menarik muatan-muatan minus atau ya disini mungkin elektron dari suatu konduktor tersebut pada sisi yang dekat dari konduktor ya dekat dengan ini dekat dengan muatan plus Q kemudian menolak muatan yang sejenis yang positif dengan plus Q ini akan ada di sisi yang jauh dari konduktor nah muatan-muatan negatif yang terinduksi jadi ini adalah muatan negatif yang terinduksi akibat ini jadi terinduksi yang diakibatkan oleh muatan ini menjadi lebih dekat dengan plus Q dan kalau di total karena ini lebih dekat dibandingkan yang positif berkaitan dengan jarak bisa menimbulkan total gaya yang saling tarik menarik jadi kalau ini adalah ilustrasi ini merupakan irisan dari benda tiga dimensi misalkan bola yang kalau kita iris ini tanpa dua dimensi misalkan begitu untuk memudahkan penggambaran kita nah tadi kita coba tunjukkan kalau misalkan ada muatan rescue di luar konduktor nah misalkan kita juga memiliki suatu rongga di dalam konduktor dan di dalam rongga tersebut terdapat muatan maka median listrik di dalam rongga tersebut tidak sama dengan 0 ini ilustrasinya jadi kalau misalkan kita punya konduktor itu dibatasi dengan batas warna hijau dan disini ada rongga misalkan ini adalah irisan dari tiga dimensi jadi ada rongga kosong disini sepertinya kemudian ada plus Q ada muatan plus Q di dalam rongga tersebut nah ini tadi yang memiliki perbedaan maka median listrik pada rongga tersebut tidak sama dengan 0 ini juga akan mengakibatkan muatan-muatan yang negatif dari akibatnya plus Q berarti muatan ini adalah muatan terinduksi ya dari plus Q ini akan berada dekat dengan dinding bagian dalam atau dekat dengan rongga dari suatu konduktor tersebut jadi muatan-muatan negatif yang terinduksi akibat plus Q ini menjadi lebih dekat dengan plus Q disini nah kemudian total muatan-muatan terinduksi atau kita sebutnya sebagai Q Indus pada rinding rongga dalam konduktor adalah sama dan berlawanan dengan muatan di dalam rongga jika kita memiliki suatu permukaan gaussian yang melingkupi konduktor misalnya kita punya permukaan imajiner atau gaussian surface ini melingkupi rongga konduktor maka kalau mengikuti hukum gauss total muatan ini haruslah sama dengan 0 jadi key enclosednya adalah sama dengan 0 maka key enclosednya sama dengan plus Q ditambah key induced jadi ini plus Q ditambahkan semua total key induced ini yang terinduksi ini ini menjadi sama dengan 0 0 untuk totalnya jadi kita bisa mendapatkan key inducednya adalah negatif dari muatan yang ada di dalam rongga ini jadi ini negatif dan sama besar dengan plus Q jadi ini pernyataannya adalah sama dan berlawanan dengan muatan di dalam rongga selamat menikmati selamat menikmati